Hari ini Siskaya ingin bercerita tentang Bilangan Pi Seperti kita ketahui tanggal 14 Maret juga merupakan hari istimewa bagi para penggemar Bilangan Pi Bilangan Pi sudah memesona banyak kalangan Dari matematikawan, ilmuwan, pemerhati Bilangan, seniman, juga orang-orang awam Secara konstanta, bila kita menandai sebuah benda berbentuk bulat pada sebuah medan datar Lalu lingkaran itu kita gulirkan Maka titik awal dari lingkaran baru akan kembali ketika titik perputarannya bergulir 3 kali lebih sedikit Tepatnya 3,14 Nominal itulah yang disebut Bilangan Pi Pi adalah keluarga Bilangan Real yang hasil desimalnya tidak pernah berhenti Atau disebut Bilangan Irasional Angkanya dimulai dari 3,1,4,1,5,9,26,5,35,8,9,7,9,3,2,3,8,4,6,2,6,4,3,3,8,3,2,7,9,5,0 Dan seterusnya, dan seterusnya Fenomena Bilangan Pi sebenarnya sudah ditemukan sejak 4000 tahun Silam di Mesopotamia Yaitu sejak manusia mulai menuliskan prasasti-prasastinya Prasasti itu berupa tulisan paku yang ditemukan di kota Susa sekarang Iran Pada pahatan-pahatan huruf paku, pada tablet papirus bertajuk pengetahuan perhitungan, pada penjabaran ilmu-ilmu ukur ruang, baik geometri maupun gastronomi dan rumus fisika Angka ini sudah banyak dipakai Bilangan ini memperlihatkan ciri-ciri yang unik dan tidak bisa diprediksi serta tidak terbatas Di era Yunani kuno, lewat rangkuman ilmiah bertajuk keliling lingkaran Arsimedes dari Syiraku sudah merumuskan sebuah teorema yang dipakai sampai sekarang Teorema itu berbunyi bahwa rasio permukaan sakram dengan kuadrat jari-jarinya sama dengan rasio perimeter dengan diameternya Atau sederhananya perbandingan keliling lingkaran terhadap diameternya Tidak hanya dari Yunani kuno, tapi dari peradaban Tiongkok Kita juga mencatat satu komentar dari ilmuwan di masa itu melalui kitab 9 bab tentang seni matematika Beliau bernama Liu Hui Beliau juga menulis bahwa 3,14 adalah perkiraan bilangan pi yang baik Nah di zaman kuno itu ternyata banyak sekali ilmuwan yang sudah menulis tentang angka itu Contohnya di Roma Wiguno yaitu Claudius Plotemi yang hidup antara tahun 100-168 Masehi Beliau adalah ahli astronomi tentang perputaran benda-benda angkasa tetapi juga matematikawan Dalam bukunya yang berjudul Alma Guys Beliau menghubungkan bilangan pi dengan trigonometri bolanya Seribu tahun kemudian lewat seorang ilmuwan dari Italia yang sangat terkenal dengan bilangan Fibonacci Yaitu Leonardo Fibonacci Beliau juga menyebutkan lewat karyanya yang dimuat dalam buku berjudul Praktika Geometria di tahun 1220 Fibonacci menghubungkan bilangan pi dengan geometri dan trigonometri juga Nah juga dari India seorang Brahmana bernama Srini Fasa Ramanujan yang hidup antara 1887 hingga 1920 Yang memiliki talenta alamiah matematika Juga menyertakan PIP pada aspek teori bilangannya Film Ramanujan pernah diangkat ke layar lebar Bersama temannya Alan Turin yang waktu itu mengundangnya ke Inggris Ramanujan juga memiliki banyak pemikiran matematika yang belum terpecahkan hingga saat ini Dan secara kebetulan ada seorang ilmuwan sekaligus fisikawan teoritis Yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Jerman Dengan teori relativitasnya yang kita kenal Hari kelahiran beliau inilah yang memberi ide untuk perayaan bilangan pi Beliau adalah sang maestro Albert Einstein Bagi para seniman dan pencinta seni pun banyak yang jatuh cinta pada numero pi ya Ada salah satu puisi di Perancis yang notasinya ditulis dengan bilangan pi Siska bacakan ya Ke jemme afer afrande ang namre util usas 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5 Itu jumlah dari huruf-hurufnya Nah contoh dari daya tarik bilangan pi ini Juga bisa dilihat dari orang-orang yang lahir dengan sindrom Asperger atau otis tingkat tinggi Sindrom ini sebagian ada yang punya kemampuan luar biasa dalam mengingat angka Dalam sekali lirik otaknya mampu merekam dan menuliskan kembali digit-digit desimal itu Seperti mendapat dikteh Tetapi daya ingat seperti itu bukan monopoli mereka yang mengalami sindrom tertentu Dengan latihan yang tekun Orang biasa juga dapat mengingat bilangan pi dengan baik Nah angka bilangan pi semakin populer di zaman kekinian Ketika orang-orang menghafalnya sebagai bagian dari seni mengingat angka Tujuannya selain untuk berkompetensi Juga untuk menunjukkan eksistensi kalian Salah satu penggemar pi yang berhasil memegang rekor dunia Adalah dari Jepang Akira Haraguchi Beliau seorang insinyur dan berhasil menghafalkan 100.000 desimal pi di depan publik selama 16 jam Nah pada tahun 2019 dengan menggunakan 25 mesin virtual Seorang insinyur Google bernama Emma Haruka Iwai Juga dari Jepang Selama 121 hari berhasil juga mengumpulkan rekor 31 triliun desimal pi Tepatnya 31 triliun 415 miliar 926 juta 535.897 dijit Angka itu mewakili 13 bilangan pertama pi Nah bagi Siska sih pada saat malam-malam mata gak bisa terpejam ya Siska menghafalnya untuk menggantikan teknik menghitung anak tombah Walaupun angka yang Siska hafal belum seberapa Tapi lumayan untuk sebuah terapi supaya bisa tertidur dengan nyenyak Oke sekian saja cerita Siska untuk hari ini Terima kasih sudah menonton